Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa Elite Wave untuk E-Highs Gase sepanjang 2023. Sebelum memulai disclaimer kembali, jika sudah, mari kita mulai. Sebelum memulai, dapatkan materi Elite Wave dan Fibonacci dari nol, serta penggabungan dari dua materi ini di playlist Analisa Trend. Jika masih belum cukup, silakan join di Discord Analisa Trend, dan kita diskusi bersama di sana. Nah, seperti biasa, kita mulai dari time frame monthly, dan jangan lupa skalanya ini logaritma. Di sini kita lihat ya, swing low yang paling low, oke? Di sini saya akan mulai counting ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada wave 1, ini wave 2, ini 3, ini 4, dan ini adalah wave 5, oke? Nah, setelah wave 5 ini selesai, kita lihat ya, ini ada penurunan yang terjadi di tahun 97. Nah, terus dia benar-benar berhenti itu kapan? Bukan di 98 ya, tapi dia benar-benar berhenti itu di tahun 2002, oke? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dia baru benar-benar break out dari bearish trend lainnya sejak 2022, oke? Dimulai dari sini. Nah, maka dari itu, kita lihat nih. Ini ada tiga gerakan, ini mungkin ABC, tapi dia naik juga koreksi, turun lagi. Maka dari itu, saya akan counting ini sebagai W, ini X, ini Y, oke? Dimana ini ABC, W, ABC, ini X, terus ini ABC, ini Y, oke? Nah, setelah itu kita lihat ya, kenaikan yang sangat signifikan, ini jelas adalah impulsive wave. Maka dari itu, saya akan counting ini sebagai wave 1, ini wave 2 yang terjadi pas 2008. Wave 3 ini berhenti di sini, Mei 2013. Wave 4 berhenti di September 2015. Wave 5 di sini, Februari 2018. Nah, setelah itu, ini terjadi koreksi kembali, oke? Nah, koreksinya, karena yang ini sebelumnya udah kompleks, di sini koreksinya cenderung ke simple koreksi, oke? Ini ABC. Nah, setelah itu, kita lihat nih. Ini kan 123, terus ini W, X, terus 12345, ABC lagi. Yang dimana kalau kita counting ya, ini akan menjadi wave 1, ini wave 2, Ini adalah wave 3 yang besar, wave 4-nya selesai pas COVID. Sekarang adalah wave 5. Saya akan kasih ini warna hitam, oke? Ini biru. Nah, selanjutnya, kita akan fokus ke depan, oke? Jadi, kalau dari time frame monthly, kita udah lihat nih. Sebenarnya, IHSG kita itu dalam wave 5 yang besar, oke? Nah, cuma dalam wave 5 besar ini, kita akan fokus ke wave terakhir atau wave saat COVID sampai sekarang, oke? Nah, saya akan zoom di time frame weekly. Di sini ya, ada beberapa skenario yang akan terbentuk. Kita akan mulai dari skenario 1. Nah, kita mulai dari skenario 1. Skenario 1, ini akan saya counting sebagai 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, dan ini adalah wave 5. Yang dimana setelah 12345 ini, ini baru wave 1 yang biru, oke? Nanti ini ada wave 2 yang terjadi saat ini. Nanti ada 3, 4, dan 5. Baru bener-bener selesai di wave 5 yang besar tadi, oke? Nah, kayak gini. Nah, dimana skenario 1 ini, kita ada di dalam wave 2-nya. Kalau kita ada di dalam wave 2, yang artinya, ini akan terjadi koreksi minimal, dia kayak gini, oke? Ada 3 gerakan nih. Terus pertanyaannya, gerakannya tuh kayak gimana? Ini mungkin ABC ini kayak gini, baru gerakan pertama, terus dia naik, dan sekarang adalah gerakan kedua. Apakah dia sudah selesai untuk wave 2-nya? Jawabannya belum ya. Kalau misalnya skenario ini terjadi, ini kalau kalian lihat, ini koreksi dari wave 2-nya ini sangat-sangat kecil. Apakah itu mungkin? Ya, bisa jadi koreksinya emang kecil. Atau bisa jadi, ini sebenarnya baru koreksi pertamanya. Maksudnya gerakan pertama dari koreksinya. Ini baru 3 gerakan minor. Terus nanti setelah itu, baru sebenarnya dia baru gini, ini ABC, ini W, nanti X, dan Y, baru bisa naik ke wave 3, oke? Nah, skenario 1-nya ya kayak gini. Nah, terus kalau skenario 1 terbentuk, artinya, kenaikan yang terjadi di 1 minggu terakhir ini, ini juga sebenarnya kenaikan koreksi. Oke, yang selanjutnya akan disusul dengan penurunan yang lebih tajam lagi, oke? Nah, untuk skenario 2, kita akan mulai counting ini sebagai wave 0, ini 1, 2, 3-nya kecil, ini 4, dan ini adalah wave 5, oke? Nah, terus ini wave 2, terus ini adalah wave 3, ini wave 4, dan ini adalah wave 5. Nah, di mana skenario ini, kita akan lihat nih, oh, dia naik 1, 2, 3, 4, 5, yang artinya ini sudah selesai nih wave 1, sekarang ini adalah wave 2, nanti ada 3, 4, dan 5, baru selesai wave 5 yang besar tadi, oke? Nah, kalau misalnya wave ini terjadi atau skenario ini yang terjadi, maka dari itu, ini baru gerakan pertama dari wave koreksinya, oke? Nah, ini baru gerakan pertama nih. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya wave ini yang terjadi atau skenario ini yang terjadi, maka dari itu, ini 1 minggu terakhir ini kan naikkan. Nah, kenaikan ini juga akan sama kayak sebelumnya, ini adalah kenaikan koreksi. Nah, terus nanti dia akan turun, dan naik lagi, oke? Nah, jadi secara gambaran besar ya, skenario 1 dan skenario 2 ini hampir mirip, oke? Nah, untuk skenario ketiga, kita akan mulai counting ini sebagai 1, ini 2, 3, 4-nya kecil, dan ini 5, ini 1, terus ini wave 2, ini wave 3, sekarang ini masih wave 4, dan nanti ada wave 5, oke? Nah, kalau skenario ketiga ini, yang artinya, koreksi yang terjadi sejak Mei 2022 atau April 2022 sampai sekarang, ini baru wave 4, oke? Nah, setelah ini terjadi, nanti dia akan naik, bikin all time height lagi, wave 5, sebelum dia turun kayak gini, 3 gerakan ke bawah, dan naik, oke? Yang artinya, wave yang terjadi saat ini baru wave 4, kan? Baru selesai wave 4, sekarang akan naik ke wave 5, nah, setelah wave 5 ini terjadi, dia baru wave 1 yang biru, nanti wave 2, nanti ada 3, 4, dan 5 yang warna biru. Nah, ini adalah skenario yang ketiga. Sekian untuk materi dari video ini, semoga bisa membantu disclaimer kembali, silahkan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.